Intro Saudara baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu 580 anggota DPR periode 2024-2029 bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis sekitar 50 juta rupiah per bulan pasalnya para legislator seraya itu sudah tidak lagi mendapat rumah dinas keputusan ini tertuang secara resmi melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024 ya memang sih besaran tunjangan perumahan belum ditetapkan tetapi jumlahnya disesuaikan dengan biaya sewa rumah di wilayah Senayan, Semanggi, Kebayoran atau Jabodetabek tapi kenapa ya harus di daerah sekitar Senayan yang terbilang mahal DPR beralasan rumah dinas yang ada sudah tidak layak huni usai penggajian besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama badan urusan rumah tangga DPR yang baru akan dibentuk dan nantinya tunjangan perumahan masuk dalam komponen gaji yang diterima per bulan kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Diputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek itu sebenarnya tingkat idealnya berapa karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah kita ingin yang paling realistis rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tidak layak menurutnya setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi pelayan rumah jabatan anggota Kalibata Perjaga sejumlah keluhan itu seperti kepecoran atap rumah, banjir, adanya tikus dan rayap Sementara, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tunjangan perumahan merupakan hak bagi anggota Dewan termasuk bagi mereka yang sudah memiliki rumah pribadi Bila kita merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah1d3.com harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta per tahun Sementara itu di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan harga sewa rumah per tahunnya berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun Nah, sedangkan pada situs 99.co.id harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar dari 500 juta rupiah hingga 1 miliar per tahun Sedangkan di Kebayoran, harga sewa terendahnya di harga 200 juta rupiah per tahun Keputusan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang baru tentu saja menuai kritik Salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formafi Hal itu karena Tunjangan perumahan sudah pasti akan menyedot anggaran negara yang cukup besar Selain itu, Saudara Seperti apa mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota dewan yang suami istri juga dipertanyakan? Belum beberapa hari DPR baru ini dilantik Mereka sudah harus akan mendiskusikan atau dihebohkan dengan wacana penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan Kita belum tahu nih besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Tapi pasti tidak kecil Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar Nah kan pertanyaannya ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah Ada juga anggota DPR suami istri Bagaimana DPR nanti akan mengikuti tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja? Dengan adanya rencana pemberian tunjangan perumahan 30 hingga 50 juta rupiah per bulan Menimbulkan tanya di benak masyarakat Berapa total nominal yang diperoleh anggota dewan tiap bulannya? Dimulai dari gaji pokok dengan besar dan berbeda Ketua DPR 5 juta 40 ribu rupiah Wakil ketua DPR 4 juta 620 ribu Dan anggota DPR 4 juta 200 ribu rupiah Selain gaji, DPR mendapat tunjangan diantaranya Tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, komunikasi, bantuan listrik dan telepon Dan lain-lain Yang totalnya dalam sebulan Anggota DPR mengantongi uang lebih dari 50 juta rupiah Bisa dibayangkan Bila tunjangan perumahan disetujui 50 juta rupiah per bulan Berarti legislator di Senayan mendapat lebih dari 100 juta rupiah Soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan Karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR Kemudian pimpinan MPR Dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain Yang dapat informasi mengenai itu Mungkin nanti akan ditanyakan Karena kita di DPR ini kan tidak harus tahu mengenai kegiatan-kegiatan eksekutif Nah sehingga itu nanti bisa ditanyakan saja Kepada pemerintahan yang baru Nanti rencananya seperti apa Saudara kondisi di tanah air Sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Sweden Sedari tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia Nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Sweden Mereka hidup bersahaja Semua anggota DPR Sweden Tak mendapat rumah, mobil dinas Atau bahkan tunjangan membeli mobil Parlemen di sana hanya memiliki tiga mobil dinas Yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen Selebihnya Para anggota Dewan Sweden menggunakan transportasi umum Seorang anggota DPR Sweden dari Partai Sosial Demokrat mengatakan Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan Tugas utama kami adalah mewakili rakyat Jadi tak pantas rasanya Jika kami diistimewakan Atau mendapatkan banyak fasilitas Atau gaji tinggi Jika wakil rakyat mendapat tunjangan perumahan saudara Berbeda nasibnya dengan para rakyat Meski baru akan direalisasi tahun 2027 Masyarakat dibayang kewajiban Iuran tabungan perumahan rakyat Atau TAPERA Sebesar 3% dari gaji pokok Mari kita berhitung Anggap saja nih Gaji pokok seorang karyawan di Jakarta Sesuai UMR 5 juta rupiah per bulan Dipotong 3% Iuran tabera Sebesar 150 ribu rupiah Selama karyawan itu bekerja Atau hingga pensiun di usia 58 tahun Yang juga menambah Prihatin masyarakat Wacana tunjangan perumahan anggota DPR Seperti tak mempertimbangkan Kondisi ekonomi kelas menengah Yang tengah terjepit Beban pengeluaran Indonesia mengalami deflasi 5 bulan terakhir Yang artinya Terjadi penurunan harga barang dan jasa Atau daya beli sodara Lantaran berkurangnya daya beli masyarakat PLT Kepala BPS Amalia Widya Santi mengatakan Ini adalah deflasi kelima berturut-turut Selama 2024 Deflasi September 2024 Menjadi yang terparah Dalam 5 tahun terakhir Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Angka IHK atau Indeks Harga Konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen Direkam oleh BPS melalui Indeks Harga Konsumen Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar Baik dari sisi Terutama dari sisi Suplai atau sisi penawaran Sehingga Harga yang diterima oleh konsumen Itu kan relatif turun karena Suplainya meningkat Ataupun limpahan pasokan karena panen Ataupun karena memang turunnya Ongkos produksi Kita pertengah sedikit saudara Terkait dengan deflasi ini merupakan tanda penurunan daya beli Meski pemerintah menampik hal tersebut Dan di tengah turunnya daya beli masyarakat Lembaga Legislatif DPR malah mengeluarkan anggaran baru untuk anggotanya Berupa rencana tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan Masyarakat pun merespons rencana itu Mereka menilai Kebijakan itu tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak Saya rasa sih harusnya DPR itu memperhatikan masyarakat ya Bukan memperhatikan rumah mereka Apalagi ini kan masalah deflasi itu bukan masalah yang sederhana ya Itu juga masalah yang berat Dan bisa mengancam perekonomian Indonesia juga Kalau secara keseluruhan Menurut saya sih Yogyanya Rumah dinas yang sudah memang ada ya Ditempatilah Tidak usah perlu ditambah lagi Ada uang dana tersebut Tapi ya dana tersebut Bisa dialokasikan untuk kebijakan lain Sangat tidak setuju sih Soalnya dari DPR aja gajinya udah banyak banget ya Sedangkan masyarakat kita makin kesini Yang miskin aja makin banyak begitu Jadi buang-buang aja sih duit buat pemerintah itu Dewan Perwakilan Rakyat Mereka menyebut tunjangan perumahan Senilai 30 hingga 50 juta rupiah per bulan Masih dikaji Ya semoga saja Para wakil rakyat itu melihat dan memperhatikan realitas di masyarakat Agar tidak ada kesenjangan Sedangkan antara yang mewakili Dan yang diwakili Saudara usai jeda informasi di berita utama Seorang residivis kasus pencerahan motor di Sidoarjo, Jawa Timur Kembali melakukan aksinya Dengan mengajak istrinya Berita utama Kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati